Seperti apa nih menghadapi langkah-langkah the fatigue ke depannya begitu ya, khususnya mungkin dari kebijakan moneter yang mungkin harus mulai dipersiapkan sebagai langkah antisipasi. Seperti apa nih Pak Halim? Ya saya kira pertama pola ekspansi yang ada di Indonesia juga mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Artinya kemungkinan juga akan tidak merata juga. Mobilitas kita memang beberapa waktu ini sudah mulai naik karena orang makin percaya terutama bagi yang sudah vaksin. Namun kita belum melihat dampaknya kepada inflasi kita, oleh karena itu ini mungkin karena permintaan yang sebetulnya potensi permintaannya atau pen up demandnya juga cukup besar, itu belum seluruhnya dipakai. Nah ini barangkali kita akan menyaksikan inflasi kita barangkali belum terlalu tinggi untuk tahun ini. Dan ini memberikan ruang kepada pemerintah maupun Bank Indonesia untuk melakukan persiapan. Terutama persiapan apa? Persiapan apabila akhirnya Bank Sentral dan juga beberapa Bank Sentral negara-negara maju lainnya, itu mengubah kebijakan monetarnya menjadi agak lebih ketat. Sebetulnya belum ketat ya, tapi mulai melakukan pengetatan. Nah ini barangkali dari beberapa indikator yang ada tadi, lalu konsensus ekonom lah katakannya, menunjukkan Amerika saya rasa masih mungkin pada depan ya barangkali ya, baru berani mereka menaikkan suku bunga. Dan bahkan mereka, Jerome Powell sudah mengatakan, sebelum mereka melakukan kenaikan suku bunga, mereka akan lebih banyak mengurangi dulu quantitative easing-nya. Saya pikir ini menunjukkan kita masih punya waktu di Indonesia. Langkah-langkah yang kita lakukan harusnya ya, kita memperkuat stabilitas sistem keuangan kita, kita mempersiapkan produksi kita supaya nanti supply constraint yang telah dialami oleh Amerika dan juga di banyak negara, mudah-mudahan tidak terlalu banyak pengaruhnya untuk kita misalnya ya, seperti itu. Oleh karena itu Bank Indonesia, dugaan kami, dugaan saya pribadi, masih akan menunggu, menunggu sampai situasi ekonomi global itu benar-benar katakanlah sudah berubah. Kalau dengan situasi seperti sekarang ini, saya rasa saya agak confident stans kebijakan moneter Bank Indonesia belum akan berubah ya sampai akhir tahun ini. Berarti akan tetap dengan mempertahankan suku bunga begitu ya, tidak akan ada urgency juga untuk memberikan jaring pengaman dengan menaikkan suku bunga di tahun ini begitu Pak Halim? Iya, saya kira kalau menaikkan suku bunga rasanya mungkin dalam situasi seperti sekarang ya, itu lebih banyak karena pertimbangan kurs atau nilai tukar. Namun kita tahu dengan situasi global yang suku bunga internasional masih sangat rendah, dengan suku bunga kita yang relatif cukup menarik gitu ya, ditambah dengan yield obligasi pemerintah kita yang juga masih menarik, mestinya dengan kebijakan makro ekonomi kita yang masih cukup prudent, ditambah dengan situasi global yang masih cukup liquid, ini akan membuat Indonesia akan selalu menjadi salah satu pilihan untuk menanamkan uangnya ke financial assets yang ada di Indonesia. Ini yang akan memberikan stabilitas bagi kita beberapa saat ke depan ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. dan ikuti terus per